Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya nah teman-teman pada video kali ini gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar youtube teman-teman sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya jadi teman-teman disini ada yang nanya gak tau nih sharing apa nanya saya butuh nih bang luka saya sudah kemana-mana bisa gak disembuhin total soalnya lukanya lebih dari diabetes jadi ini orang ada luka terus dia udah berobat kemana-mana ini yang gue tangkep dari pertanyaan ya dia udah berobat kemana-mana tapi gak sembuh-sembuh ya lukanya udah lebih parah dari diabetes oke teman-teman ya jadi disini gue mau sharing sesuai dengan pengalaman gue pribadi ya jadi luka itu bisa sembuh gak sih? sebenernya luka itu ada yang bisa sembuh ada yang gak bisa sembuh teman-teman ya tergantung dari cara perawatannya ya jadi harus dievaluasi dulu kita tuh kalau mau ngerawat luka kita cari tau dulu penyebab awal lukanya tuh apa teman-teman ya walaupun pada umumnya luka tuh sama ya sama-sama koreng lah gitu teman-teman ya tapi itu tentu ada faktor utamanya kenapa dia bisa luka ya dekubitus ya kan karena tekanan luka kena kenalpot kan jelas karena panas kenalpot besi ya kan melepuh ya luka diabetes otomatis karena gulanya terlalu tinggi jadi lukanya gak sembuh-sembuh ada lagi luka arterial ser ya kan karena pembuluh darah arterinya kurang baik akhirnya timbul luka nyeri dan lain-lain nah itu kita harus cari tau dulu teman-teman kalau kita gak cari tau penyebab utamanya cuman teman-teman ya taunya ke apotik udah pake salep ini kata orang pake salep ini gak akan membaik gue jamin justru lukanya malah makin melebar teman-teman seperti itu jadi kalau mau separah apapun lukanya cari tau dulu masalah utamanya apa ketika masalah utamanya misalnya dekubitus ya kan luka timbul karena tekanan ya berarti otomatis masalah utamanya adalah di tekanan hilangkan tekanan tersebut dari luka maka luka juga akan bisa membaik dan tidak akan melebar kalau tekanannya kita tidak hilangkan otomatis luka mau kita salepin kemukit cara ngerawatnya bener luka akan tetap memburuk kondisinya begitu juga dengan diabetes teman-teman diabetes luka kita rawat sebenar-benarnya tapi pasien yang gak disiplin gak mau kontrol gak mau minum obat gulanya tinggi terus ya otomatis lukanya akan naik dan cepat ngerambat kemanapun intinya seperti itu ya jadi harus kita kenalin dulu masalah utamanya baru kita bisa rawat lukanya ya jadi gak bisa sembarangan pakai salep ini bang pakai salep ini bagus pakai obat ini berobat kesini berobat kesono ya percuma teman-teman buang-buang biaya ya bahkan kalau teman-teman tahu masalah utamanya ngerti cara menyelesaikannya kemudian apa ya pakai salep yang paling murah pun ya itu bisa akan membaik lukanya mungkin itu aja teman-teman ya video kali ini dari gue sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati